NSHBA Season 358, Pahlawan Tianlong 4 Ledakan Longchen mengeluarkan tamparan besar, dan lelaki tua berbaju besi hitam itu meluncur, dan kekuatan besar itu menghancurkan helmnya, memperlihatkan wajah tua berdarah. Kekuatan tamparan Longchen sangat mencengangkan, dan pada saat yang sama, dia menggunakan keahliannya untuk menariknya ke celah helm, sehingga dia dapat menghancurkan helm dengan satu pukulan. Ternyata baju besi orang-orang ini dirancang dengan sangat cerdik. Helm dibagi menjadi beberapa bagian, dan setiap bagian dapat dikontrol sesuka hati. Saat bertarung melawan orang, Anda dapat membungkus semuanya, atau memperlihatkan wajah Anda, dan Longchen menangkap fitur ini dan menghancurkan helmnya dengan satu pukulan, akurat dan kejam. Pria tua itu menyemburkan darah, giginya yang besar berserakan di udara, dan langsung menuju ke sekelompok pria kuat berbaju hitam di belakangnya. Terbang terbalik, pemandangan itu langsung kacau. Kota maju. Longchen mendengus, mengulurkan tangannya untuk meraih tuhu di sampingnya, dan berlari ke depan. Ketika yang lain melihat ini, mereka segera mengemudikan kapal perang, mengikuti di belakang Longchen, dan terbang langsung ke kota. Ketika lelaki tua berbaju besi hitam menstabilkan sosoknya, Longchen dan yang lainnya telah bergegas ke depan kota, dan pembangkit tenaga listrik di atas kota segera membuka formasi besar, dan Longchen dan yang lainnya tersedot ke dalam kota dalam sekejap. Instan. Bajingan. Pria tua berbaju besi hitam melihat Longchen dan yang lainnya bergegas ke kota, wajahnya pucat karena marah, dan dia melewatkan tipuan, sehingga semua orang ini melarikan diri, dan rencananya benar-benar terganggu. Apakah kamu ingin menyerang secara langsung dan menghancurkan mereka sepenuhnya? Pria kuat lainnya dalam baju besi hitam menawarkan nasihat. Ledakan. Akibatnya, tepat setelah pria itu selesai berbicara, pria tua berbaju besi hitam itu memukul kepalanya dengan pukulan, percikan api beterbangan, dan pria itu mengerang dan dihancurkan dengan pukulan. Apakah kamu benar-benar idiot? Untuk apa kita bekerja begitu keras di sini? Tidak bisakah kita menggunakan otak kita saja? Pria tua berbaju hitam itu jelas mati lemas dan tidak punya tempat untuk mengirimnya. Orang itu memintanya sendiri. Merasa marah, dia menjadi karung tinju orang tua itu. Pria itu terlempar ke udara dengan pukulan, dan dia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Orang-orang di sebelahnya diam dan tidak berani membantunya. Mereka hanya bisa berdiri dengan bodoh tanpa mengucapkan sepatah kata pun, agar tidak berakhir dengan cara yang sama. Ada kecelakaan kali ini. Tampaknya orang tersebut bukan pembangkit tenaga listrik lokal. Bisakah seseorang dari dunia luar masuk? Seorang manusiawi berkata di sebelah lelaki tua berbaju besi hitam itu. Ini juga merupakan pembangkit tenaga raja kerajaan, dengan suara lama. Pria tua berbaju zirah hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, secara logis tidak mungkin. Ada begitu banyak penjaga klan moro yang kuat di lorong luar angkasa, apalagi orang, bahkan tidak terpikir ada lalat yang masuk. Tapi orang dari klan moro ini kuat, tapi otaknya sepertinya tidak pintar, dan masih mungkin jika dia ceroboh. Lebih baik mengirim seseorang untuk menghubungi dan mencari tahu apa yang terjadi. Jika sejumlah besar orang kuat masuk di pintu masuk, hal-hal mungkin tidak sesederhana itu. Itu manusiawi. Pria tua berbaju hitam itu merenung sejenak dan berkata, baiklah, kirim seseorang untuk bertanya, keluarga moro benar-benar tidak dapat diandalkan. Bagaimana dengan sisi ini? Apakah Anda ingin mengubah rencana? Kami sudah mengungkap, mereka mungkin tidak akan tertipu lagi, kenapa kamu tidak? Pria itu memandang cengci dan melakukan tindakan memotong tenggorokan. Pria tua berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, tidak masalah jika terbuka, kami akan mengepung mereka. Saya tidak percaya bahwa mereka akan meninggalkan semua orang di kota ini, bahkan jika mereka mengetahui bahayanya, mereka pada akhirnya akan mengambil risiko untuk mengirimkan perbekalan. Kami hanya memperlihatkan sebagian dari kekuatan kami, tidak masalah, bahkan jika orang yang datang lain kali sepuluh kali lebih kuat, kami bisa memakannya. Petik 2 Melihat pria tua berbaju hitam itu mengatakan ini, pria itu tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi melihat ke kota dan melihat bahwa di kota, banyak orang kuat mengepung pria berpakaian hitam itu. Gelisah, pemuda berbaju hitam ini menakutkan. Terima kasih telah menyelamatkan hidupmu. Memasuki kota, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya mengepung Longchen. Pembangkit tenaga bernama Tuhu melepas baju besinya dan berterima kasih kepada Longchen dengan ekspresi hormat di wajahnya. Yang lain juga melepas baju besi mereka dan memandang Longchen. Jika bukan karena Longchen, mereka semua akan mati di sini secara tragis. Orang tua berbaju hitam pasti akan membunuh mereka dengan cara yang paling kejam dan memalukan untuk membunuh keinginan orang-orang di kota untuk melawan. Masing-masing penuh rasa terima kasih kepada Longchen. Tapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa pria berbaju hitam yang menyelamatkan mereka semua hanyalah seorang kultifator tingkat menengah dari Divine Sovereign Realm, tetapi dia mampu menghancurkan baju besi perang dari raja kerajaan yang kuat dengan satu tamparan. Orang-orang tidak dapat diprediksi. Aku ingin bertanya padamu, apakah Guoran di mulutmu tidak tinggi, dengan poni sepihak, dan tanda lahir kecil berbentuk labu di punggung tangan kirinya. Kata Longchen pada manusia itu. Ya, ya, kakak tertua ini, apakah kamu kenal kakak senior Guoran? Seru Tuhu, dan pembangkit tenaga listrik yang datang bersamanya juga menatap Longchen dengan kaget. Aku tahu, dan aku sangat mengenalnya. Longchen berkata sambil tersenyum, bisakah kamu tidak mengenalnya? Melihat Longchen berkata bahwa dia mengenal Guoran, Tuhu dan yang lainnya tiba-tiba menjadi ramah. Meskipun Longchen menyelamatkan mereka, Longchen dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap orang di sini memiliki tingkat kewaspadaan tertentu terhadapnya. Melalui Tuhu dan yang lainnya, Longchen mengetahui bahwa Guoran telah menjadi mentor peringkat surgawi hanya dalam waktu satu tahun sejak dia menjadi siswa yang makmur di Akademi Tianlong Senjia. Bakat castingnya yang kuat bersinar terang di sini, menjadi salah satu dari empat pahlawan Akademi Tianlong Senjia. Dia memiliki pengagum yang tak terhitung jumlahnya, dan statusnya dihormati. Dia juga eksistensi yang sangat terkenal di seluruh wilayah Bintang Moruo. Kakak tertua ini, bukankah kamu penduduk asli wilayah Bintang Moruo? Tanya seorang murid Akademi Tianlong Senjia. Itu benar, saya dari bidang Bintang lain. Saya bergegas melewati blokade dan datang ke sini. Saya awalnya ingin menyelamatkan seseorang dan menghasilkan banyak uang. Tapi saya tidak menyangka, dan ada rejeki nomplok. Anda tidak perlu meragukan identitas saya. Saya tidak memiliki niat jahat terhadap Anda. Longchen memandang yang manusiawi. Pria itu langsung tersipu. Meskipun Longchen mengatakan bahwa dia mengenal guoran gelombang, mereka masih sedikit gelisah. Jika Longchen dan musuh adalah satu kelompok dan dengan sengaja menipu kepercayaan mereka, maka hancur. Siapakah Longchen? Bagaimana mungkin Longchen tidak memahami pikirannya? Agar tidak membiarkan mereka terus menguji, Longchen langsung ke intinya. Benar-benar tidak sopan? Pahlawan ini datang ke kota Kinyusaya. Ayo cepat ke kota dan berbicara. Ini bukan tempat untuk berbicara. Sebuah pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Raja Kerajaan berdiri di samping, dan akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara. Jalan. Tuhu dan yang lainnya merasa malu. Sangat memalukan untuk hanya berdiri di tembok kota dan berbicara. Rasanya seperti mereka menginterogasi satu sama lain. Kakak tertua ini, tolong, ngomong-ngomong, apakah kamu belum menanyakan nama Gao? Tuhu berkata, Debu naga. Apa? Ketika mereka mendengar nama Longchen, Tuhu dan semua murid Akademi Tianlong Senjia membuka mulut lebar-lebar dan menatap Longchen dengan tak percaya. Bab 3572, Pengkhianat. Kamu adalah bos di mulut kakak senior Guoran. Tuhu memandang Longchen dengan kaget, matanya penuh hormat. Anda harus tahu bahwa Guoran adalah salah satu dari empat pahlawan di Akademi Tianlong Senjia. Dalam satu tahun, dia menguasai seni magis alat pengecoran yang tidak dapat dikendalikan oleh banyak orang selama beberapa dekade. Bahkan banyak pembangkit tenaga generasi tua di Akademi mengatakan bahwa Guoran adalah seorang jenius yang lahir untuk tujuan alat casting. Titik. Guoran sepenuhnya mengandalkan bakat dan ketekunannya untuk menaklukkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa di Akademi Tianlong Senjia, kebangkitannya jelas merupakan keberadaan yang legendaris. Di Akademi Tianlong Senjia, saya tidak tahu berapa banyak orang yang sangat mengaguminya, dan mereka semua menganggapnya sebagai idola mereka dan belajar darinya. Namun, jenius legendaris itu sering menyebut satu nama, yaitu Longchen, pria misterius yang dia sebut bos. Murid-murid yang mengagumi Guoran sangat ingin tahu tentang pria misterius ini, karena setiap kali seseorang memuji Guoran sebagai seorang jenius, dia akan mengatakan bahwa di dunia ini, kecuali bosnya, tidak ada seorang jenius. Jadi ketika Longchen meniup namanya, semua murid Akademi Tianlong Senjia tercengang. Mereka benar-benar melihat keberadaan legendaris. Hati Longchen menghangat, dia tidak pernah berpikir bahwa Guoran akan terus membicarakannya. Dia belum pernah ke wilayah Bintang Moruo, dan seseorang di sini sudah tahu tentang dia. Ya, saya bosnya. Longchen tersenyum. Pengakuan Longchen, para murid Akademi Tianlong Senjia ini, memandang Longchen seperti monster. Tidak heran, sangat menakutkan tanpa baju perang, jadi kamu adalah bos Longchen yang disebutkan oleh Broter Guoran. Saat ini, semua orang tidak lagi meragukan Longchen. Longchen bertanya, apa yang terjadi di sini? Mengapa penghalang dunia ditutup? Setelah Longchen bertanya, dia menemukan bahwa suasana di sekitarnya salah, dan hampir semua orang memiliki jejak kebencian di wajah mereka. Kamu tidak tahu, wilayah Bintang Moruo kita. Ah! Tuhu mengertakan gigi dan memberitahu Longchen tentang situasi wilayah Bintang Moruo saat ini. Ternyata ras manusia dari wilayah Bintang Mora dan keluarga Mora telah menjadi musuh selama beberapa generasi. Mereka telah bertarung satu sama lain selama ratusan juta tahun dan bersaing untuk mendapatkan ruang hidup. Manusia mengandalkan sihir casting yang kuat untuk mempersenjatai diri, meningkatkan kematian, terus menerobos, terus berinovasi, dan menciptakan berbagai kapal perang dan baju besi, yang menjadi lebih baik dan lebih baik. Masuk akal bahwa umat manusia harus secara bertahap memulihkan kerugiannya dan mulai menekan klan Mora, tetapi situasinya justru sebaliknya. Karena hati manusia telah berubah, dan seiring dengan semakin kuatnya manusia, beberapa orang menjadi serakah. Lebih dari 90 persen wilayah Bintang Moruo liar dan ditempati oleh monster. Di daerah ini, terdapat berbagai mineral, dan obat-obatan berharga yang tak terhitung jumlahnya tumbuh. Banyak dari obat-obatan dan mineral berharga ini unik di wilayah Bintang Moruo dan sangat berharga di wilayah bintang lainnya. Dapat dikatakan bahwa jika klan Moruo dihancurkan, wilayah Bintang Moruo akan menjadi tanah harta karun dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Puluhan juta tahun yang lalu, umat manusia menjadi kuat, dan mulai menekan tren klan Moruo. Karena persaingan sumber daya, orang punya rencana sendiri, mengakibatkan kekalahan besar. Kekalahan itu sangat merusak vitalitas klan, dan tuan yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Karena kekuatan utama menyembunyikan keegoisan mereka sendiri, teknik casting unik mereka sendiri dianggap sebagai rahasia besar. Pada akhirnya, terlalu banyak master yang mati saat itu, dan banyak teknik rahasia yang terlambat diturunkan, sehingga terputus. Dan setelah pertempuran itu, umat manusia hanya bisa bertahan, dan tidak bernafas selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan kekalahan itu, orang tidak memikirkan rasa sakitnya, tetapi saling menyalahkan dan saling menyalahkan. Pada akhirnya, ras manusia terbagi, dan saat bertahan melawan binatang iblis, itu mencegah perselisihan ras manusia. Wilayah umat manusia tidak pernah diperluas. Wilayah yang ditetapkan oleh nenek moyang juga mulai menyusut. Di zaman modern ini, meskipun umat manusia telah meningkat, hati manusia seperti pasir yang berserakan, dan sulit untuk bersatu. Dan hal yang paling dibenci adalah seorang pengkhianat muncul dalam umat manusia, berkolusi dengan keluarga Moruo, dan bahkan bergabung untuk menyakiti umat manusia. Klan Luo adalah salah satunya. Klan Luo dulunya adalah salah satu klan paling cemerlang di bidang bintang Moruo. Ada bakat yang tak terhitung jumlahnya, ahli seperti awan, dan warisan yang kuat, serta seni casting yang mendalam, pengkhianatan klan Luo. Yang secara langsung mengarah pada blokade wilayah bintang Moruo. Di bawah dorongan klan Luo, banyak ras manusia juga menyerah kepada klan Moruo, tetapi kebanyakan dari mereka mati-matian melawan, bersumpah untuk tidak menyerah, dan berperang melawan klan Moruo sampai akhir. Bodoh sekali, klan Moruo hanyalah sekelompok hewan, bisakah kata-kata mereka dipercaya? Ketika klan mereka menyatukan Moruo Star Teritori, itu akan menjadi waktu di mana kelinci akan mati dan anjing akan memasak. Mendengar ini, Longchen tidak bisa menahan senyum di sudut mulutnya. Bukan itu, tapi mereka tidak bisa melihat sejauh itu dengan alis terbakar dan menatap mata. Dan beberapa orang, terlahir dengan tulang belulang, lupa bahwa nenek moyang mereka mati dalam pertempuran demi kelangsungan umat manusia. Ketika mereka menyerah kepada klan Moro, mereka menghianati nenek moyang mereka. Tuhu berkata dengan getir. Kakak Longchen adalah orang luar yang bisa melihat dengan sangat jelas, tetapi mereka sangat bodoh. Seorang murid Akademi Tianlong Senjia menggertakkan giginya, tampak seperti dia membenci besi. Mereka tidak bodoh, mereka pengecut, mereka tidak berani menghadapi kematian, dan mereka juga tahu bahwa mungkin tidak ada akhir yang baik di masa depan, tetapi mereka tetap mengambil kesempatan. Juga, bahkan jika mereka mati di masa depan, itu lebih baik daripada mati sekarang. Terus terang, tulang mereka sudah lunak, yang sebenarnya cukup bagus. Kata Longchen. Sangat bagus, Tuhu dan yang lainnya terkejut. Ombak besar menghanyutkan pasir, yang tersapu hanyalah pasir, dan yang tersisa hanyalah emas. Selamat dari malapetaka ini, saya percaya bahwa wilayah bintang Moruo akan mengantarkan kehidupan baru. Ini dianggap sebagai mengikis tulang untuk menyembuhkan racun. Setelah angin dan hujan, pelangi akan terlihat, dan kemalangan akan menjadi keberuntungan, atau akan sangat damai. Longchen tersenyum. Mendengarkan apa yang dikatakan Longchen gelombang Tuhu dan yang lainnya mengangguk, Longchen berkata dengan sangat baik, mereka yang bisa tinggal bisa saling menonton dan membantu, memang tidak semenarik sebelumnya. Ada baik dan buruk dalam segala hal, tetapi mereka berada di saat terburuk sekarang dan hanya bisa melihat sisi buruknya, bukan sisi baiknya. Yang paling penting adalah sekarang klan Moro pecah dengan kekuatan penuh, dan bahkan para pengkhianat umat manusia telah memberikan nasihat dan rencana, dan situasinya tidak optimis. Kakak Tuhu, kami di sini untuk mengirimkan perbekalan, dan sekarang kami terjebak. Apakah kita ingin meminta bantuan akademi? Seorang murid akademi berkata kepada Tuhu, yang merupakan pemimpin mereka di sini. Tidak. Tuhu tidak menjawab, Longchen berkata. Besiaplah, aku akan membawamu untuk membunuh orang-orang ini di luar. Hah? Tuhu dan yang lainnya tidak bisa mempercayai telinga mereka. Bab 3573, Long Xiao 9 hari. Kakak Longchen, maksudmu? Tuhu dan yang lainnya memandang Longchen dengan kaget, mengira mereka salah dengar. Kamu dengar itu benar? Sekarang perbekalan telah dikirimkan. Aku ingin pergi ke Akademi Tianlong Senjia bersamamu. Dalam situasi saat ini, jika Anda tidak membunuh sekelompok orang di luar, itu tidak akan berhasil sama sekali. Anda harus memperbaikinya untuk waktu yang lama. Kata Longchen. Tuhu dan yang lainnya ada di sini untuk mengantarkan perbekalan. Kota King Yu ini adalah kota kecil di wilayah Bintang Moruo, tetapi juga memiliki populasi puluhan juta. Meskipun kota King Yu kecil, ia memiliki sejarah panjang dan warisan yang mendalam, jadi meskipun ada pasukan monster yang tak ada habisnya di luar, tidak mudah untuk menerobos kota. Bahkan jika mereka menghancurkan kota hujan yang cerah, mereka harus membayar mahal. Karena itu, orang-orang dari keluarga Luo memerintahkan binatang buas untuk mengepum dan tidak menyerang. Dengan cara ini, formasi besar kota King Yu harus diaktifkan setiap saat, yang akan menyebabkan konsumsi yang sangat besar. Setelah sumber daya habis, kota akan mudah dilanggar. Sebelumnya, orang-orang dari keluarga Luo tidak diekspos. Beberapa pasukan besar bergiliran mengirimkan perbekalan ke kota King Yu. Meskipun mereka juga diserang oleh monster, tidak terlalu sulit untuk mengirimkannya dengan cepat. Setelah beberapa putaran pengujian, beberapa kekuatan besar memutuskan bahwa persediaan untuk kota King Yu harus ditingkatkan. Bekal yang dikirim sebelumnya hanya cukup untuk satu bulan. Dan kali ini, saya ingin memanfaatkan kurangnya perhatian musuh, dan langsung mengirimkan perbekalan ke kota King Yu selama setengah tahun. Dengan cara ini, kota King Yu untuk sementara dapat melindungi dirinya sendiri, dan mereka juga dapat berkonsentrasi untuk menangani kekuatan utama klan Mora. Saya hanya tidak menyangka mereka tertangkap kali ini. Jika Long Chen tidak muncul, semua kapal perang dan perbekalan mereka akan diambil. Dapat dikatakan bahwa itu berbahaya. Kaka Long Chen, apakah ini benar-benar mungkin? Mengapa kita tidak meminta bantuan akademi? Kaka senior Guoran tahu bahwa kamu ada di sini dan pasti akan memimpin pasukan untuk membunuhmu. Kata Tuhu ragu-ragu. Tidak perlu, jika kamu bisa mempercayaiku, ikuti instruksiku nanti. Jika Anda merasa tidak aman, Anda tinggal di sini dan saya akan pergi ke Akademi Tianlong Senjia sendirian. Long Chen berkata dengan ringan. Mendengarkan apa yang dikatakan Long Chen, Tuhu tiba-tiba mengerti bahwa Long Chen sedikit tidak nyaman. dan mengertakkan gigi. Kaka Long Chen, jangan marah, kami mendengarkanmu. Meskipun Long Chen menyelamatkan hidupnya, dia masih merasa itu terlalu sembrono. Tetapi karena kepercayaannya pada Guoran, dia dengan tegas memutuskan untuk mempercayai Long Chen, karena Guoran adalah master yang dapat diakui sebagai bos oleh Guoran, dan dia jelas bukan orang biasa. Melihat persetujuan Tuhu, Long Chen menganggup dan berkata kepada lelaki tua itu, Tuan Kota Tua, tolong persiapkan sebentar, panggil para prajurit di kota, dengarkan perintahku, dan kami akan membunuh semua elit lainnya dalam satu gerakan. Titik-petik 2 Bagus. Tuan Kota setuju tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tuhu dan yang lainnya segera beristirahat sambil merombak armor. Bagi mereka, Warframe mereka adalah kehidupan kedua mereka. Mungkin ada rune yang rusak dalam pertempuran, dan mereka perlu memperbaikinya, jika tidak maka akan mempengaruhi kekuatan Warframe. Beberapa jam kemudian, Tuhu dan yang lainnya menyelesaikan perbaikan mereka, dan orang-orang kuat di kota juga bersiap untuk bersiap. Ada raungan besar, dan rune tak berujung beredar. Cahaya ilahi menembus langit. Binatang tak berujung di luar menyengat mata mereka dari ledakan cahaya yang tiba-tiba, dan mereka tidak bisa melihat apapun untuk sesaat. Perubahan mendadak menyebabkan keributan di pasukan binatang buas. Pusat kekuatan keluarga Luo yang bersembunyi dalam kegelapan terkejut, dan mereka memanggil baju perang mereka dan melihat ke kota King Yu. Om. Tiba-tiba kehampaan bergetar, dan sesosok tubuh diteleportasi oleh formasi besar dan muncul di depan mereka. Tidak baik. Ketika mereka melihat sosok hitam itu, pembangkit tenaga listrik keluarga Luo terkejut. Panggilan. Terdengar suara siulan, dan pisau panjang itu menebas ke langit, langsung menuju raja rilem keluarga Luo yang kuat. Dia sendirian, bunuh dia. Raja Luo Jiaji yang kuat terkejut dan marah. Longchen menamparnya sebelumnya, yang membuatnya kehilangan muka, dan dia sudah lama membenci Longchen. Sekarang Longchen terbunuh sendirian, dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Baju perang dari raja rilem keluarga Luo yang kuat bersinar, dan rune beredar di seluruh tubuhnya, dan dia menebas Longchen dengan pisau. Ledakan. Pisau Longchen tampaknya biasa saja, tetapi ketika kedua pisau panjang itu bertabrakan, pisau Minghong meraung dan meledak, dan udara ungu tak berujung mekar, seperti letusan gunung berapi. Bergulir, pembangkit tenaga listrik keluarga Luo yang ingin bekerja sama dengan lelaki tua itu dan memblokir retret Longchen terpesona. Kekuatan pedang Longchen telah mencapai titik kembali ke keadaan semula, dan itu cerdik. Setelah perang terakhir, kendalinya atas Ziki ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Meski masih mustahil untuk mencapai kontrol level mikro, masih enggan mengirim dan menerima dengan hati. Trik semacam ini sangat menipu. Daya dinaikkan secara maksimal. Dalam keadaan gas ungu Singhai, gas ungu dalam keadaan meraja lela, meskipun dapat membawa daya ledak ke Longchen, tetapi konsumsinya terlalu menakutkan dan tidak dapat bertahan lama. Dan beban pada tubuh terlalu besar. Jika dia tidak hati-hati, dia akan menarik tubuhnya secara berlebihan. Jika bukan karena tembakan Xia Guhong terakhir kali, dia hampir kehilangan nyawanya. Kecuali jika benar-benar diperlukan, Longchen tidak berani menggunakan penglihatan ini dengan mudah. Jelas, Qi Ungunya tidak cukup untuk bertarung dalam waktu yang lama. Jika dia menginginkan lebih banyak Qi Ungu, dia harus membiarkan Si Ming, Gong Ki, gerbang para dewa dan gerbang dunia bawah sepenuhnya ungu. Namun meski begitu, Qi Ungu Longchen masih tirani dan mendominasi. Qi Ungu Longchen dapat langsung mengaktifkan Rune Ming Hongdao. Meskipun hanya dapat mengaktifkan sebagian kecil saja, Ming Hongdao secara aktif bekerja sama dengannya. Di bawah persatuan, kekuatan juga umumnya tidak mampu melawan. Raja Kerajaan yang kuat dari keluarga Luo mengambil pisau Longchen secara paksa, dan ada celah di senjata ajaib di tangannya, dan Rune yang awalnya menyala langsung meredup. Apa? Raja Kerajaan yang kuat dari keluarga Luo ketakutan. Pedang Longchen tidak hanya menghancurkan senjata sucinya, tetapi juga merusak baju zirahnya. Dia ketakutan dan melarikan diri tanpa memikirkannya. Uff! Sayangnya kecepatannya terlalu lambat, apalagi armornya sudah rusak, meski utuh tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Longchen, dia baru saja berbalik, pisau Ming Hong menusuk dari punggungnya masuk, dadanya menusuk keluar. Tidak, jangan bunuh aku. Raja Kerajaan yang kuat dari keluarga Luo berteriak ngeri gelombang sayangnya, lengan Longchen bergetar, dan baju besinya, bersama dengan tubuhnya, hancur berkeping-keping. Uff! Pada saat ini, Dao-Dao Divine Light muncul, pembangkit tenaga Tuhu dan kota King Yu muncul, dan ratusan pembangkit tenaga listrik menembak pada saat yang bersamaan. Pembangkit tenaga Luo Jia dalam baju besi hitam dipenggal sebelum dia mengerti apa yang sedang terjadi. Titik, mengaum. Pada saat ini, bumi meledak, dan sosok-sosok besar keluar dari tanah. Semuanya adalah monster dari tahap akhir Rilem King, dan ada lebih dari 40 kepala. Tangan Longchen disegel, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga emas. Pada saat yang sama, api emas menyala, dan naga yang suci dan kejam mungkin terpancar. Darah terbakar, Long Xiao Jiutian, teriak Longchen. Kemudian raungan naga yang keras bergema di langit dan bumi, dan kehendak semua makhluk hidup membuat langit dan bumi berubah warna, dan langit dan bumi bergetar. Bab 3574, Penindasan Long Wei. Raungan naga terdengar, dan semua binatang iblis bergidik dan berdiri diam, seolah-olah mereka bodoh. Suara raungan naga yang tak berujung menggetarkan bumi, seperti guntur gila yang meledak di benak orang, belum lagi monster-monster itu, bahkan Tuhu dan yang lainnya, pikiran mereka kosong, dan mereka untuk sementara tidak ada. Api emas di sekitar Longchen menyala, dan dalam nyala api yang tak berujung, seekor naga emas berputar, seperti dewa naga kuno yang turun, kekuatan ilahi menguasai langit, membuat semua binatang menyerah. Ini adalah pertama kalinya Longchen membakar esensi darah untuk mengaktifkan Long Wei. Melihat binatang buas itu, semuanya menjadi lamban, dan Longchen berteriak. Keluar. Minuman pecah Longchen membangunkan semua orang, dan mereka mengeluarkan busur silang raksasa mereka satu demi satu, dan panah tajam terbang keluar, langsung menuju ke titik kunci monster di tahap selanjutnya dari Raja Kerajaan. Cici. Serangkaian panah ditembakkan ke mata, lubang hidung, telinga, dan tempat lain dengan pertahanan terlemah dari monster itu. Di waktu normal, ketika binatang buas ini bertarung, mereka akan menggunakan kekuatan magis khusus untuk menutupi kekurangan fatal ini. Tetapi hari ini, di bawah tekanan Long Wei, mereka berada dalam kondisi lamban dan tidak memiliki pertahanan sama sekali. Tekan intinya. Puff puff. Panah itu semuanya adalah panah peledak, menembus otak monster itu dan menghancurkannya secara langsung. Bahkan jika monster di tahap selanjutnya dari alam terkena, mereka akan dibunuh dengan satu pukulan. Huff. Engah. Binatang yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah bahkan tanpa bersenandung. Setelah gelombang anak panah, puluhan ribu binatang terbunuh. Binatang buas ini adalah elit dari pasukan binatang buas. Begitu mereka mati, seluruh pasukan binatang buas akan menjadi ompong seperti harimau, elang tanpa cakar, dan tidak lagi menjadi ancaman. Membunuh. Pada saat ini, ratusan ribu pembangkit tenaga listrik di kota King Yu tersentuh, dan ratusan kapal perang diluncurkan pada saat bersamaan. Tanpa monster-monster dari tahap selanjutnya dari raja kerajaan, kapal perang bisa membunuh dengan tidak hati-hati. Saat ini, binatang buas yang terkena dampak Long Wei sepertinya terbangun dari mimpi buruk. Ketika mereka bangun, mereka menemukan bahwa semua pemimpin telah mati, dan mereka melarikan diri dalam kekacauan. Namun, mereka awalnya diatur dalam formasi tertentu sesuai dengan penempatan keluarga Luo, tetapi sekarang formasi tersebut kacau, dan mereka tiba-tiba bertabrakan seperti lalat tanpa kepala. Monster-monster ini sangat besar, dan di ruang yang begitu padat, mereka bertabrakan satu sama lain, dan mereka bahkan tidak bisa mengetahui arahnya. Banyak monster bahkan bergegas langsung ke kota King Yu. Puff-puff! Melihat hal tersebut, Tuhu dan yang lainnya memimpin pasukan untuk membantai dengan panik. Binatang buas itu kehilangan komando dan terbunuh dalam kekacauan. Long Chen menarik Long Wei dengan senyum di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan Long Wei melawan musuh. Long Wei selalu menjadi kemampuan yang relatif tidak berguna bagi Long Chen. Ini berdampak kecil pada ork dengan IQ tinggi. Namun, di hadapan beberapa ork yang tidak berotak, terutama binatang seperti serangga, Naga Wei hampir tidak memiliki efek menekan pada mereka. Long Wei hanya bisa benar-benar menekan ork yang IQ-nya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Namun, Long Chen bukanlah naga sungguhan. Hanya dengan membakar darah naga, kekuatan naga dapat diaktifkan secara maksimal. Hari ini, Long Chen akhirnya mencobanya, dan efeknya lebih baik dari yang dia harapkan. Bahkan binatang buas dari raja kerajaan yang terlambat, di bawah penindasan Long Wei, akan tampak lamban secara mental dan kehilangan kemampuan untuk bergerak selama setengah waktu bernapas, dan setengah waktu bernapas ini telah memutuskan hidup dan mati mereka. Boom-boom-boom. Kapal perang datang dan pergi, dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dalam baju perang berjuang keras untuk dibunuh, menunjukkan kematian yang luar biasa. Armor pertempuran mereka, di mana saja, berisi gerakan pamungkas, dengan perlindungan tubuh armor pertempuran, kekuatan tempur mereka cukup menakjubkan. Ini adalah pertempuran yang sangat spektakuler. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, pertempuran akan segera berakhir. Kecuali sejumlah kecil monster yang melarikan diri dalam kekacauan, sebagian besar monster terbunuh. Harus dikatakan bahwa pembangkit tenaga listrik Morwo Starfield sangat menyadari kelemahan binatang buas. Tembakan pertama adalah serangan fatal, dan efisiensinya sangat tinggi. Dan ada orang yang secara khusus bertanggung jawab untuk membersihkan medan perang. Setelah pertempuran, medan perang pada dasarnya dibersihkan. Kecepatan dan efisiensinya luar biasa. Kakak Longchen, kamu benar-benar luar biasa. Ternyata apa yang dikatakan saudara Guoran itu benar. Kamu benar-benar tak terkalahkan. Kembali ke kota, Tuhu dan yang lainnya memandang Longchen dengan kagum. Mata penuh kekaguman. Bagi mereka, pertempuran yang tidak dapat dimenangkan, di tangan Longchen, begitu mudah diselesaikan, dan tidak ada kematian, satu prajurit, satu prajurit, melihat pasukan binatang iblis menghilang di luar, mereka masih dalam mimpi, masih bisa tidak percaya. Tuhu adalah salah satu pengagum Guoran. Dia bisa dikatakan mengagumi Guoran dengan sekuat tenaga, tetapi Guoran selalu mengatakan bahwa bosnya adalah jenius terkuat di dunia. Mendengar ini, bahkan Tuhu dan yang lainnya tidak percaya. Tapi kali ini, Longchen baru saja melepaskan Longwei, yang menekan pasukan monster di tahap selanjutnya dari Raja Kerajaan, memberi mereka waktu, membunuh semua elit dalam satu gerakan, dan menyelesaikan kemenangan dalam satu batang dupa. Mereka akhirnya mengerti bahwa Guoran tidak berlebihan. Pada saat yang sama, mereka juga memahami bahwa mungkin hanya orang kuat seperti Longchen yang dapat dihormati sebagai bos oleh seorang jenius seperti Guoran. Semua orang memandang Longchen dan menghormati Longchen seperti dewa. Bahkan pemilik kota dari Mendiang Raja Alam sangat berterima kasih kepada Longchen. Seluruh dunia disegarkan saat monster di langit terbunuh. Tampaknya batu besar yang menekan hati orang-orang di kota King Yu telah hancur. Perasaan bergerak itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih atas kebaikan Anda. Semua orang di kota King Yu akan selalu mengingat cinta ini di hati kami. Pemilik kota tua dengan sungguh-sungguh berkata kepada Longchen. Longchen tersenyum dan berkata, Kamu terlalu sopan, semuanya adalah ras manusia, dan mereka memiliki semangat yang sama. Mereka harus saling menjaga dan membantu serta berperang melawan ras asing. Yah, aku punya permintaan yang tidak baik, monster-monster itu. Pria tua itu menamparkan dahinya dan berkata dengan malu, Maafkan aku, aku lupa tentang ini, aku akan membereskan mayat binatang buas, ini pialamu. Longchen buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, tidak, tidak gelombang Anda salah paham, saya tidak membutuhkan hal lain pada monster itu, saya hanya ingin daging dan darah mereka. Setelah Anda berurusan dengan binatang buas ini, jika dagingnya tidak lagi dibutuhkan, simpan untuk saya, jangan dibuang. Petik 2. Bagaimana Anda membuat ini terjadi? Ini semua trofi Anda, Anda menyelamatkan kami dan dalam bahaya. Jika kita menerima piala, bukankah kita akan ditertawakan oleh orang lain? Kata penguasa kota tua, saat ini, mereka yang bertanggung jawab untuk membersihkan medan perang orang kuat juga datang. Hal-hal lain benar-benar tidak berguna bagiku, aku hanya ingin darah dan dagingnya, tolong bantu aku menyelesaikannya, senior, dan aku akan mendapatkannya nanti. Selain itu, kota King Yu tidak boleh ceroboh, pihak lain kemungkinan besar akan kembali, berhati-hatilah. Longchen menoleh ke Tuhu dan berkata, Kakak Tuhu, ayo pergi, bawa aku melihat Akademi Tianlong Senjia yang terkenal. Oke. Tuhu sangat gembira, mengundang Longchen ke kapal perang, dan meraung di mata pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di kota King Yu. Bab 3575, Medan Naga Kapal perang itu meraung dengan kecepatan yang sangat cepat. Longchen diatur di area inti, di mana penglihatannya adalah yang terbaik. Di posisi ini, Anda bisa melihat gunung, sungai, dan kolam yang tak berujung. Tidak ada bangunan atau jejak manusia di sepanjang jalan. Bahkan jika Anda mencapai inti dari Moruostar Teritori, masih belum begitu hidup. Sebagian besar dunia di sini adalah tanah liar. Bahkan pembangkit tenaga di wilayah Bintang Mora memiliki peta wilayah Bintang Mora, tetapi ruang lingkup aktivitas mereka sangat kecil. Dunia ini mengandung potensi yang tak ada habisnya. Namun, jika Anda ingin memanfaatkan potensi ini, Anda harus membangun lebih banyak benteng dan kota, menjadikan kota sebagai titik inti, menyebar sedikit, dan menempati lebih banyak wilayah. Ras manusia dulunya brilian dan menempati setengah dari wilayah Bintang Mora. Sayangnya, umat manusia kalah karena keserakahannya sendiri. Kota-kota dan benteng-benteng yang dibangun di masa lalu telah ditumbuhi rumput liar dan membusuk di bawah erosi pepohonan. Tidak ada jejak aslinya. Tuhu mengemudikan kapal perang, sambil melayani sebagai pemandu untuk Longchen, menunjuk ke beberapa reruntuhan kota dan memberi tahu Longchen tentang sejarah tempat itu. Bencana itu menyebabkan Xiao Qiang memecahkan sup emas. Kekuatan umat manusia tidak diragukan lagi, tetapi keserakahan dan keegoisan umat manusia membutakan matanya dan tidak dapat melihat lebih jauh. Longchen menghela nafas, situasi ini Longchen melihat terlalu banyak lebih banyak, terlepas dari wilayahnya, ini adalah masalah umum bagi kebanyakan ras manusia. Sejujurnya, sebagian dari kita tidak merasakan harapan sekarang. Orang-orang tingkat tinggi terlalu bodoh. Seorang murid Akademi Tianlong Senjia menyela. Omong kosong, bagaimana kamu bisa mengguncang hati militer? Setelah murid selesai berbicara, Tuhu berteriak dengan marah. Kakak Tuhu, kamu tidak perlu menipu dirimu sendiri. Sejujurnya, kami mengikuti Anda karena kami melihat karakter Anda. Ini masalah besar bahwa setiap orang akan mati bersama dan tidak akan kesepian. Tanpa Anda dan Saudara Guoran, kami bahkan tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Para pemimpin tingkat tinggi bertengkar setiap hari, dan selalu ada perselisihan vaksi, masalah internal dan eksternal, dan tidak ada yang bisa membalikkan keadaan. Harapan apa yang kita miliki? Murid itu menggelengkan kepalanya. Setelah mendengarkan kata-kata murid itu, Tuhu ingin menegurnya, tetapi setelah berpikir lama, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan tidak bisa berkata apa-apa. Jelas, dia juga sangat kecewa dengan atasan. Jika Anda tidak dapat melihat harapan, bukan berarti tidak ada harapan. Mengapa mengeluh ke atas? Jika Anda memiliki kekuatan untuk mengeluh, mengapa Anda tidak memperbaiki diri? Menjadi diri sendiri tingkat tinggi. Anda mengendalikan takdir Anda sendiri. Mengeluh secara membabi buta adalah hal yang paling tidak berarti, yang akan membuat Anda terbiasa menyalahkan orang lain. Jika terus seperti ini, seiring waktu, bahkan jika basis kultivasi Anda mencapai tingkat itu di masa depan, dan Anda bertanggung jawab atas posisi tingkat tinggi, sikap Anda tidak akan berubah. Pada akhirnya, Anda akan hidup seperti yang Anda benci. Longchen menggelengkan kepalanya. Kata-kata Longchen membungkam semua orang. Mungkin kamu akan merasa bahwa kamu tidak dilahirkan pada waktu yang tepat, dan bencana itu akan datang sebelum kamu dewasa, yang sangat tidak adil bagimu. Tapi Anda melihat kembali sejarah, siapa di antara orang-orang terkenal itu yang tumbuh di dunia kenyamanan? Manakah yang tidak berada di bawah tekanan kesengsaraan, menginjak mayat musuh sampai ke puncak? Anda pikir ini adalah saat terburuk, dan itu dari sudut pandang yang lemah. Untuk yang kuat, ini adalah era terbaik. Tajam atau tidaknya pisau seringkali tergantung pada kuat-kuat, tidaknya batu asahannya. Waktu menciptakan pahlawan, setiap zaman kegelapan adalah era di mana pahlawan lahir dalam jumlah besar. Jangan selalu memandang masalah dari sudut pandang peran pendukung. Kata Longchen. Kakak Longchen benar, kata murid yang telah ditegur oleh Tuhu sebelumnya. Longchen sedikit tersenyum, menepuk undak pria itu dan berkata, jangan berpikir tentang sifat manusia yang begitu gelap, semuanya memiliki dua sisi. Betapa gelapnya sifat manusia yang Anda lihat sebenarnya adalah betapa terangnya sifat manusia itu. Apakah Anda tahu bahwa di dunia luar, ada banyak praktisi muda seperti Anda, yang bergegas ke pintu masuk dengan seluruh hidup dan mati mereka, berusaha mati-matian untuk apakah Anda tahu situasi di wilayah bintang Moruo. Petik 2. Longchen memberi tahu semua orang apa yang dilihatnya di luar wilayah bintang Moruo. Semua orang terkejut dan terharu. Mereka mengira wilayah bintang Moruo sudah menjadi dunia yang terlupakan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dunia luar akan menjadi begitu banyak orang, mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyerbu bagian itu. Sayang sekali, dunia luar belum menyerah pada kita, tetapi kita sendiri berbicara tentang frustrasi. Tuhu berkata dengan malu. Kakak Tuhu, saya mengatakan frustrasi. Murid Akademi Tianlong Senjia berkata dengan sedikit malu. Apa yang kamu katakan? Poin kuncinya adalah apa yang saya pikirkan di hati saya. Kata Tuhu dengan mata terbuka lebar. Hahaha. Semua orang tertawa sebentar, dan suasana yang bermartabat sebelumnya tersapu. Kakak Longchen, bagaimana situasi di bagian itu? Seorang murid bertanya. Mereka hanya tahu bahwa ruang luar Moruo Starfield ditutup, dan hanya ada beberapa jalan masuk dan keluar, tetapi ada binatang buas yang menjaga mereka, tetapi mereka tidak tahu caranya. Ketika mereka mengetahui bahwa lorong luar angkasa hanya dapat dimasuki oleh God Sovereign Realm, dan pedang luar angkasa yang kejam di dalamnya dapat membunuh bahkan para dewa yang kuat, tetapi masih ada begitu banyak orang yang bergegas ke sini. Meskipun terlihat bodoh di luar, itu menyentuh. Orang-orang ini berharap menemukan aturan dan simpul ruang dari lorong ruang, dan akhirnya membangun lorong ruang yang stabil untuk membuka dunia dan menyelamatkan mereka. Mereka tidak dilupakan atau sendirian, yang memberi mereka harapan tanpa akhir. Ketika mereka bertemu Long Chen, emosi negatif mereka tersapu, mereka merasa penuh harapan, dan mereka penuh kekuatan. Terkadang, kekuatan spiritual mereka begitu luar biasa. Setelah beberapa jam berlari kencang, Tuhu dan yang lainnya turun dari kapal terbang dan berpatroli lama sebelum memasuki titik teleportasi rahasia, keluar melalui susunan teleportasi, dan berlari kencang lagi. Ternyata banyak titik teleportasi rahasia di Mora Star Region, yang digunakan untuk menyelamatkan nyawa di saat-saat genting, sekaligus bisa membuat keberadaannya semakin tersembunyi dan tidak diketahui oleh klan Mora. Namun, pengkhianatan keluarga Luo dan banyak pasukan lainnya menyebabkan terungkapnya banyak titik teleportasi rahasia, yang dihancurkan, dan hanya sedikit yang tersisa. Tanpa titik teleportasi rahasia ini, akan lebih berbahaya bagi mereka untuk mengangkut perbekalan. Sehari kemudian, Longchen akhirnya melihat dunia diselimuti formasi besar, dan Tuhu tersenyum ketika melihat formasi. Kakak Longchen gelombang ini adalah domain Tianlong. Itu berada di bawah yurisdiksi Akademi Tianlong Senji Akami. Benar-benar aman di sini. Kapal perang tiba. Saat mendekati formasi besar, Rune berbeda muncul di kapal perang dan formasi besar. Kapal terbang berhenti di tepi formasi besar, dan semua orang turun dari kapal perang dan menerima pemeriksaan. Ini karena mereka takut musuh akan menyelinap masuk. Jika Tuhu dan yang lainnya berperilaku berbeda, formasi besar itu akan membunuh mereka dalam sekejap. Tuhu dan yang lainnya sudah lama terbiasa, dan membawa Longchen ke pelabuhan inspeksi, tetapi ketika dia melihat orang-orang di pelabuhan inspeksi, wajah Tuhu berubah. Masalah, itu mereka. Saat ini, penanggung jawab inspeksi juga melihat Tuhu dan lainnya. Awalnya, wajah mereka penuh ejekan, tetapi ketika mereka melihat Longchen, ekspresi mereka berubah, dan semua orang langsung memanggil baju besi itu. Mengepung Longchen dan lainnya. Dengan berani membantai harimau, kamu berani membawa mata-mata kembali, datang dan kalahkan mereka. Pemimpin itu berteriak keras. Bab 3576, saya di sini bukan untuk marah. Berhenti, kakak senior Longchen adalah miliknya, kamu memberiku cukup untuk berhenti. Tuhu sangat marah. Ternyata di Akademi Tianlong Senjia, para murid terbagi menjadi beberapa faksi. Awalnya, hanya ada tiga talenta hebat di Akademi Tianlong Senjia, masing-masing dengan faksi sendiri. Belakangan, Guoran memasuki Akademi Tianlong Senjia dan menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam casting. Dia baru saja mematahkan pola yang sudah dipadatkan dan menjadi Tianjiao teratas keempat dari Akademi Tianlong Senjia, dan tiga pahlawan Tianlong menjadi empat pahlawan. Namun, pertumbuhan Guoran sangat sulit. Di bawah berbagai penindasan dan pengucilan dari tiga kekuatan utama, dia melangkah selangkah demi selangkah. Saya tidak tahu berapa banyak penghinaan dan penderitaan yang dia alami. Awalnya, orang-orang seperti Guoran yang tidak memiliki dasar atau latar belakang seharusnya sudah lama dikucilkan, tetapi Guoran sangat beruntung, dan pidatonya pada pertemuan diskusi Tao didengar oleh Dekan. Pak Din pernah memuji Guoran beberapa patah kata. Kali ini, status Guoran telah meningkat. Sekarang Tuan Din telah berbicara, tidak ada orang lain yang berani berurusan dengan Guoran sampai mati. Namun, meskipun dia tidak berani membunuhnya, segala macam penindasan tidak pernah berkurang, apalagi setelah Guoran memiliki pengagumnya sendiri dan membangun kekuatannya sendiri, dia seperti air dan api dengan tiga kekuatan utama. Ada pun pertempuran sampai mati, tetapi ada perselisihan terus-menerus. Begitu kesempatan diambil, orang-orang di pihak Guoran akan dipermalukan sampai mati. Meskipun Guoran telah ditekan sepanjang waktu, masih banyak orang yang mengikutinya dengan sepenuh hati, karena Guoran sangat membantu dan mengajari mereka, dan mereka mengikuti Guoran karena karakter Guoran. Hanya saja kekuatan Guoran adalah yang terlemah di antara empat kekuatan besar. Diintimidasi adalah kejadian umum, dan orang-orang tingkat tinggi tidak memperhatikan hal ini, dan tidak ada gunanya mengeluh. Itu sebabnya di kapal terbang, murid itu berkata bahwa dia berkecil hati, dan merasa bahwa tingkat tinggi tidak bertindak, dan tidak ada harapan sama sekali. Itu sebabnya. Dalam krisis seperti sekarang, orang tidak ingin berperang melawan musuh asing, tetapi mereka masih memikirkan pertempuran internal, yang sungguh tidak nyaman. Dalam beberapa hari terakhir, orang yang bertugas menjaga pintu masuk dan keluar seharusnya seseorang dari pihak Guoran, tetapi dia tidak menyangka akan terjadi kecelakaan, dan sif untuk sementara diubah. Inilah sebabnya, ketika Tuhu melihat orang-orang ini, hatinya membeku. Berhentilah bicara omong kosong, dan tangkap segera. Jika kamu berani melawan, kamu akan ditembak. Pemimpin itu mencibir. Jelas, mereka sama sekali tidak peduli jika Longchen adalah mata-mata. Yang mereka pedulikan adalah menemukan alasan untuk mengambil tindakan terhadap Tuhu dan yang lainnya. Ratusan pria kuat berbaju sirah mengepung mereka. Senjata tajam mereka mengarah ke Tuhu dan yang lainnya. Mereka tidak memberi Tuhu dan yang lainnya kesempatan untuk memanggil baju besi itu. Tuhu gemetar karena marah. Zhao King, apakah kamu tahu siapa dia? Jika Anda menghentikan kami, kakak senior Guoran tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Tuhu meraung. Pria bernama Zhao King tiba-tiba memecahkan helmnya, dan wajahnya terbuka, memperlihatkan wajahnya. Dia menyipitkan mata ke arah Longchen, dan ada seringai di sudut mulutnya. Bajingan macam apa dia? Bagaimana jika Guoran datang sendiri? Saya memberi Anda peringatan sekarang, letakkan kepala Anda di tangan Anda dan jongkok di tanah, atau Anda akan dibunuh. Saya hitung tiga, jangan paksa saya untuk membunuh. Tiga. Dua. Klik. Tiba-tiba, sebuah tangan besar mencengkeram lehernya, dan baju besi yang terbuat dari baja, di depan tangan besar itu, rapuh seperti lumpur dan langsung hancur. Tembakan Longchen, sebuah tangan besar mencengkeram tenggorokan Zhao King dan mengangkatnya seperti ayam. Kakak Longchen. Tuhu dan yang lainnya terkejut. Hu hu hu. Pada saat ini, lebih dari selusin orang mulai pada saat yang sama, dan senjata di tangan mereka langsung menuju Longchen dan menusuk. Bum-bum-bum. Tiba-tiba terdengar ledakan, suara baja pecah bercampur dengan suara tubuh meledak. Orang-orang tidak dapat melihat apa yang terjadi, hanya untuk melihat tubuh orang-orang itu hancur berkeping-keping, baju besi yang rusak dan daging dan darah beterbangan, dan mereka semua hancur. Terbunuh. Tuhu dan yang lainnya tertegun. Longchen benar-benar membunuh seseorang. Wajah mereka sangat ketakutan. Membunuh orang di sini luar biasa. Kamu pikir aku ini apa? Maka saya akan menunjukkan kepada Anda siapa saya. Longchen memandang Zhao Qing dengan dingin, dengan tangan besar, dengan dentuman keras, tubuh Zhao Qing pecah berkeping-keping, berubah menjadi kabut berdarah. Om. Tepat pada saat ini, formasi besar meraung keras. Jelas seseorang memulai formasi besar. Tuhu dan yang lainnya segera merasakan kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka dikunci oleh formasi besar. Ledakan. Tiba-tiba sesosok muncul, dan sebuah pedang menebas di atas formasi besar, dan formasi besar itu ditusuk oleh pedang. Apa? Orang-orang ketakutan. Saya tidak tahu kapan, ada seorang gadis cantik mengenakan gaun hitam dan merah dan memegang pedang yang menyala di samping Longchen. Momentum, menghilang dalam sekejap. Wanita itu tidak lain adalah Huo Linger. Ketika dia berada di kota Qingyu, Huo Linger terbangun. Karena dia bangun, Longchen berani langsung menyerang monster-monster itu. Pada saat itu, Longwei Longchen hanyalah ujian. Jika gagal, Huo Linger akan menyelamatkan tempat kejadian. Saat ini, Huo Linger telah sepenuhnya menelan api Yansu. Sayangnya, dia tidak menguasai rune Yansu pada akhirnya, karena tidak ada rune natal di api Yansu. Namun meski begitu, karena Huo Linger melahap sejumlah besar api, dia juga mengendalikan jejak kekuatan api. Meskipun tidak dapat memadatkan gerakan pamungkas rune seperti jiwa es, kekuatan nyala api ini masih sangat kuat, terutama terhadap persona sihir, yang memiliki kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, Huo Linger memegang pedang api asli dan menembus penghalang dengan satu pukulan, dan gerakan hebat yang dibuat oleh penghalang itu langsung terputus. Pada saat penghalang itu menembus lubang besar yang membentang ribuan mil gelombang, alarm yang menusuk berbunyi selama sembilan hari. Long Chen melihat kembali ke Tuhu dan yang lainnya dan berkata, Maaf, saya datang ke wilayah Bintang Moruo untuk menyelamatkan orang, bukan untuk marah, waktu saya sangat berharga, dan dengan jahat menunda waktu saya hanya merugikan saya. Hidupku adalah musuhku. Di hadapan musuh, saya tidak akan pernah berbelas kasih. Karena mereka tidak mengizinkan saya masuk, saya hanya bisa masuk. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia melangkah ke pesona selangkah demi selangkah dan berjalan ke kota selangkah demi selangkah. Huo Linger memegang pedang api sungguhan, dan seluruh tubuhnya terbakar oleh api, dan mengikuti di belakang Long Chen. Kemanapun Huo Linger lewat, ada nyala api di mana-mana, kehampaan runtuh, dunia terpelintir, dan seluruh dunia akan dinyalakan olehnya. Pemaksaan yang mengerikan membuat semua orang takut bodoh. Kakak Long Chen, ada yang ingin kami katakan. Ketika Tuhu melihat ini, dia buru-buru mengejarnya. Postur Long Chen sepertinya membantai kota. Jika Long Chen benar-benar membantai kota, orang-orang ini benar-benar akan menjadi penjahat. Siapa yang berani datang ke kota Tianlong saya? Pada saat ini, langit meraung, dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dalam baju perang muncul, dan yang pertama berteriak keras, tetapi di tengah teriakan, tidak ada suara. Dia melihat sosok hitam itu dan tertegun. Apakah ada tempat di bawah langit yang aku tidak berani datang? Long Chen melihat sosok itu, senyum muncul di sudut mulutnya, dan dia tidak bisa melihat wajahnya, tetapi Long Chen akan selalu mengingat suaranya. Bos! Tiba-tiba Guoran melepas baju besinya, melemparkan dirinya ke depan Long Chen, berlutut di tanah, dan menangis dengan getir sambil memegang paha Long Chen. Bab 3577, dengan siapa? Guoran masih sama, tetapi wajahnya memiliki sedikit perubahan, dan dia tampaknya sudah sangat dewasa. Ketika saya melihat Long Chen saat ini, itu seperti anak kecil yang penuh dengan keluhan. Melihat orang tua, dia melepaskan emosinya yang tertekan untuk waktu yang lama. Tuhu dan orang kuat yang mengikuti Guoran tertegun. Mereka tidak percaya bahwa pahlawan yang mereka kagumi akan berlutut di depan orang lain dan menangis dengan sedihnya. Mata Long Chen juga merah, dan dia mengulurkan tangannya untuk menarik Guoran, Bangun, kamu sekarang adalah empat pahlawan Tianlong, jangan malu. Tapi kemudian, Long Chen juga tersedak, air mata tidak bisa berhenti mengalir, sementara Guoran memeluk paha Long Chen dengan erat dan tidak berkata apa-apa, Long Chen memarahi, cepat bangun. Saya tidak ingin malu. Long Chen menarik Guoran dengan keras, dan Guoran tersedak, Bos, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi dalam hidup ini. Melihat wajah hijau Guoran, Long Chen merasa sedikit tertekan. Adik laki-laki yang mengikutinya sejak dini ini selalu menjadi anak yang belum dewasa. Di sisi Long Chen, dia selalu bebas dari rasa khawatir. Jangan khawatir. Kedewasaannya sekarang berarti dia telah hidup sangat keras selama lebih dari setahun. Omong kosong, tanpa kabarmu, aku bergegas secepat mungkin. Legiun darah naga kita harus melawan alam abadi bersama-sama. Apa yang bisa kami lakukan tanpamu? Long Chen menyeka air mata dari sudut matanya, memegang Guoran dan mengguncang bahunya, katanya. Itu benar, tanpa aku, Guoran, dunia akan dikalahkan, hahaha. Guoran tertawa, dan ketika dia bertemu Long Chen, seluruh orangnya santai, dan sepertinya dia telah mendapatkan kembali kepribadian aslinya. Panggilan. Pada saat ini, wewangiannya penuh dengan wewangian, dan seorang wanita melemparkan dirinya ke pelukan Long Chen dan memeluk Long Chen dengan erat. Hei, ini, eh, si ee kian kian. Long Chen tertegun pada awalnya, dan segera mengetahui bahwa wanita ini tidak lain adalah si ee kian kian, yang biasa berbagi suka dan duka di neraka. Si ee kian kian memeluk Long Chen dengan erat, lalu berdiri tegak, menatap Long Chen, dan berkata dengan sedikit kebencian. Kamu bajingan, kamu bilang kamu mencariku, tapi kamu datang sangat terlambat. Datang lebih awal dan datang terlambat, datang saja, wow, dewasa. Long Chen memandang si ee kian kian dengan hati-hati, dan menemukan bahwa si ee kian kian jauh lebih montok, dengan payudara besar dan bokong, yang tidak terlalu kekanak-kanakan dari sebelumnya, dan lebih dewasa. Si ee kian kian melirik Long Chen dengan kesal dan berkata, orang-orang sudah lama menunggumu, tapi kamu tidak datang, aku hanya bisa menikahi diriku sendiri, kamu terlambat. Long Chen tertawa, tidak apa-apa, ada banyak orang kepercayaan di keluarga saya, tidak kurang dari satu atau dua. Long Chen dan si ee kian kian, meskipun mereka pernah memiliki pengalaman berbagi suka dan duka, tetapi tidak ada hubungan antara pria dan wanita. Kamu masih sangat tidak mampu berbicara, tidak bisakah kamu berpura-pura menyesal. Si ee kian kian memelototi Long Chen dengan sedikit amarah. Turunkan, alangkah baiknya jika kamu bisa menikah. Ketika saya bertemu dengan Anda, Anda kurus seperti sumpit, dan Anda tidak bisa membedakan antara bagian depan dan belakang. Apa yang saya sesali? Long Chen cemberut. Kamu sangat jahat. Si ee kian kian menunjuk Long Chen dengan tinjunya, lalu menarik seorang pria di sampingnya dan berkata kepada Long Chen. Perkenalkan, ini suamiku, dia telah membantuku ketika aku berada di masa yang paling sulit, dan aku tidak punya imbalan apapun, jadi aku hanya bisa menikah dengannya. Jika kamu datang lebih awal, aku akan menikahimu. Saya telah melihat kakak Long, terima kasih telah menjaga kian kian. Pria itu adalah pria yang kuat di tahap awal alam Raja Abadi. Dia terlihat sangat lembut dan sopan. Sekilas, dia adalah orang yang jujur standar. Si ee kian kian memeluk Long Chen, dia tidak marah, dan dia melihat Long Chen. Warna terima kasih, ini adalah orang yang sangat sederhana dan baik hati, mata si ee kian kian sangat bagus. Saudaraku, kamu telah dianiaya. Long Chen menepuk pundak pria itu dengan ekspresi simpatik di wajahnya. Maksud kamu apa? Si ee kian kian berkata dengan marah. Guoran, kamu berkolusi dengan mata-mata, kamu adalah pengkhianat umat manusia, apalagi yang harus kamu katakan kali ini. Saat mereka berbicara, mereka sudah dikelilingi oleh pria kuat yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu pemuda, mengenakan baju besi perak, meraung membunuh. Leng Hui. Saat Tuhudan yang lainnya melihat pria itu, ekspresi mereka berubah. Leng Hui, salah satu dari empat pahlawan Tianlong, adalah musuh bebu yutan Guoran. Meskipun tiga pahlawan lainnya juga mengincar Guoran, dia adalah yang paling rendah, paling hina, dan paling tidak berguna dari ketiganya. Pertama, orang-orang di pihak Guoran sangat membencinya, ingin memakan dagingnya dan tidur di kulitnya. Fukyu, Bu, kata Nima, sekarang bos ada di sini, aku masih takut sama kamu. Anda terus membingkai, membingkai, dan membuang air kotor ke Lao Su. Jika bukan karena dukungan dari beberapa Lao Wang Ba di belakang Anda, Lao Su akan mampu melumpuhkan kuning telur Anda. Apa empat pahlawan berdarah? Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan di belakang Anda menargetkan Lao Su dan membatasi Lao Su di mana-mana, bagaimana penampilan Lao Su sekarang? Lao Su telah menanggung penghinaan begitu lama, hanya untuk mempelajari beberapa keterampilan, dan tidak pernah berpikir untuk berdebat dengan Anda di masa lalu. Kamu baik, Anda memperlakukan Lao Su sebagai duri di sisi Anda dan duri dalam daging Anda. Aku dulu takut padamu karena aku tidak punya tempat tujuan setelah meninggalkan Akademi Tianlong Senjia. Sekarang bos ada di sini, dan saya akan segera meninggalkan tempat neraka ini. Guoran berteriak pada Leng Hui. Di Akademi Tianlong Senjia, semua orang yang mengenal Guoran tertegun. Guoran hari ini telah banyak berubah. Mantan Guoran tenang, bijaksana, sabar, ditentukan setelah perencanaan, tidak pernah bertengkar dengan orang. Sebelumnya, dia memeluk Longchen dan menangis dengan sedihnya, tapi sekarang dia memarahi Leng Hui. Mereka bahkan meragukan apakah Guoran dibawa pergi. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Guoran tidak pernah menjadi orang yang tenang dan bijaksana. Dia dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa. Selama lebih dari setahun, Guoran menghabiskan setiap hari dalam siksaan. Di Akademi Tianlong Senjia, dia akhirnya memahami rasa sakit menjadi bos, dia harus menanggung semua tekanan sendiri, tidak peduli betapa suramnya masa depan, dia harus memberikan harapan kepada orang-orang di sekitarnya, dia tidak boleh berkecil hati, tidak bisa negatif, tidak bisa lepas, dia ingin menghadapinya, tapi kekuatannya tidak cukup. Tahun ini gelombang Guoran tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan, jadi ketika dia melihat Longchen, dia tidak bisa menahannya lagi, dia menangis, dan jika dia tidak menangis, dia merasa bahwa dia akan gila. Sekarang Longchen ada di sini, dia tiba-tiba mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan mendapatkan kembali penampilan tanpa rasa takut. Keyakinannya berasal dari Longchen. Seperti biasa, kepercayaannya pada Longchen hampir buta. Tiba-tiba semua beban dihilangkan, Guoran santai, bahkan dihadapan ribuan pasukan, selama Longchen ada di sisinya, tidak ada yang perlu ditakuti. Karena kamu mengakui bahwa kamu adalah seorang mata-mata, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Datang dan turunkan untukku. Jika kamu berani melawan, kamu akan ditembak. Leng Hui berteriak dengan tajam. Siapapun yang berani melakukan sesuatu, aku tidak akan membiarkan dia melihat matahari besok, dan aku akan membunuh orang sebanyak mereka datang. Longchen berdiri dengan tangan di belakang, menata pria kuat itu dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, Huo Ling Er, pedang api asli di tangannya sedang mengalir, siap memanen kehidupan kapan saja. Betapa besar nadanya, coba saya lihat, di Akademi Tianlong Senjia saya, siapa yang berani menjadi begitu sombong. Selama percakapan, sekelompok lelaki tua muncul. Orang-orang tua ini memiliki aura tirani. Semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tahap akhir dari Rilem King. Orang pertama memandang Longchen dengan dingin. Pembantu Dekan Tuhudan yang lainnya berseru, lelaki tua itu adalah wakil presiden Akademi Tianlong Senjia. Nak, apakah kamu baru saja berbicara? Wakil Dekan, dikelilingi oleh sekelompok orang kuat, mendatangi Longchen, memandang Longchen dari atas ke bawah, dan berkata dengan dingin. Oh! Longchen mengulurkan tangannya dan menamparkan wajah wakil presiden dengan mulut besar, dengan siapa kamu. Bab 3578, Tuan Din Tamparan Longchen bersih dan rapi, seperti Kijang menggantung tanduknya, dan tidak ada jejak yang ditemukan. Kecepatan Longchen sepertinya tidak cepat, jadi dia menamparnya dengan sangat alami dan lancar, dan gerakannya jelas. Namun, dengan tamparan di wajah ini, wakil Dekan dari Almarhum Rilem King tidak dapat menghindarinya, dan dengan jujur ditampar di wajah oleh mulut besar Longchen, menamparkan jungkir balik, dan terbang keluar. Semua orang berseru, dan orang-orang di belakangnya dengan cepat menangkapnya, dan semua orang tercengang untuk sementara waktu. Formula Familiar, rasa familiar, bos adalah bos, trik ini masih setampan dulu. Longchen menamparkan wajah wakil presiden dengan mulut besar, Guoran adalah orang pertama yang bertepuk tangan, wajahnya bangga. Tamparan ini membuat Guoran merasa seperti orang yang akan mati kehausan. Dia minum seteguk besar air es. Beberapa kaki. Karena lelaki tua ini bukan apa-apa, dia berada di sarang bersama tiga pahlawan lainnya, ular dan tikus, dan dia sering menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan Guoran, membuat Guoran tidak berani angkat bicara. Dapat dikatakan bahwa di seluruh Akademi Tianlong Senjia, yang paling dibenci Guoran adalah lelaki tua dengan wajah yang kurang sampel ini. Dia telah membayangkan berkali-kali, seperti Longchen, menamparkan wajahnya yang bau dengan tamparan, dan sekarang Longchen telah mewujudkan mimpinya. Wakil presiden ditampar, dan semua orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Pada saat itu, ruang seakan membeku, dan penonton terdiam. Binatang kecil. Wakil dekan dipompa dengan darah dari sudut mulutnya. Setelah distabilkan, dia kaget dan marah. Sepanjang hidupnya, tidak ada yang berani memperlakukannya seperti ini. Pop, Akibatnya, ketika dia dimarahi, sebuah tangan besar dengan tiupan angin menamparkan wajahnya lagi, kali ini di separuh wajahnya yang lain. Ledakan. Terdengar ledakan keras, gelombang udara bergulung, dan kekuatan besar, bersama dengan orang tua di belakangnya, dikirim terbang seperti labu yang menggelinding, darah menyembur keluar. Pusat kekuatan Akademi Tianlong Senjia sendiri tidak kuat. Dibandingkan dengan level yang sama, mereka paling banyak setengah dari kekuatan pembangkit tenaga eksternal, atau bahkan lebih sedikit. Kekuatan mereka berasal dari baju perang mereka. Tanpa baju perang, mereka di tahap akhir alam hanya lebih lemah dari praktisi tahap menengah di alam. Jika bukan karena belas kasihan Long Chen, tamparan ini akan langsung membunuh wakil presiden. Bunuh mereka untukku. Separuh wajah wakil dekan pingsan, dan seluruh kepalanya layu. Tamparan Long Chen hampir menghancurkan kepalanya. Dalam kemarahan yang ketakutan, dia berteriak dan memanggil armor itu secara langsung. Orang tua lainnya juga mengenakan baju perang mereka. Dengan tambahan baju perang, aura mereka tiba-tiba meningkat beberapa kali, dan mereka membunuh. Xie Kian Kian tertegun. Dia tidak berharap Long Chen menjadi begitu sombong dan mendominasi bahkan wakil presiden pun berani bertarung. Sekarang dia melihat wakil presiden bergegas membunuh, dia tidak tahu harus berbuat apa. Masuk akal bahwa dia adalah murid akademi dan harus berdiri di sisi akademi, tetapi jika dia memusuhi Long Chen, dia tidak bisa melakukannya sama sekali, dan dia tertegun untuk sementara waktu. Jika kamu ingin mati, datang saja. Long Chen mendengus dingin, dan tangannya yang besar perlahan menyentuh pedang Ming Hong di belakangnya, dan niat membunuh yang ganas mulai meningkat perlahan. Dia datang untuk menyelamatkan orang. Dia akan menyelamatkan Xie Kian Kian, tapi sekarang dia bertemu Guoran dan mengetahui bahwa Guoran telah dipermalukan di sini, dan hati Long Chen penuh amarah. Dia sangat mengenal karakter Guoran. Guoran adalah tipikal karakter lucu. Meskipun dia suka menjadi pusat perhatian, dia jelas tidak menyebalkan. Sebaliknya, dia adalah orang yang mudah bergaul. Sejak Guoran menangis, Long Chen tahu bahwa Guoran telah menderita banyak keluhan di sini. Melihat kelompok orang ini tidak masuk akal, mereka sekarat, dan mereka masih memikirkan pertikaian. Kemarahan Long Chen tidak bisa ditekan. Dia ingin memberi Guoran bau mulut. Tidak akan ragu untuk mengirim mereka dalam perjalanan. Di hadapan minuman dingin Long Chen, wakil dekan mengabaikannya dan langsung bergegas ke Long Chen. Pada saat itu, pisau minghong Long Chen langsung terkepal. Berhenti. Pada saat ini, sebuah suara datang, tidak keras, dan sangat lembut, tetapi ketika mereka mendengar suara ini, semua orang kecuali Long Chen tertegun, dan wakil presiden dan yang lainnya segera berhenti bergerak. Itu dekan. Guoran buru-buru berbisik ke Long Chen dan berkata bahwa Guoran masih menghormati dekan ini. Kekosongan bergetar sedikit, dan seorang lelaki tua berpakaian putih muncul di depan semua orang. Begitu dia muncul, semua orang buru-buru memberi hormat. Temui dekan. Pria tua itu memiliki wajah yang ramah dan senyum ramah di wajahnya. Dia sepertinya adalah orang yang tidak akan pernah marah, dan dia merasa sangat nyaman. Orang tua itu memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak terlalu sopan, menatap Long Chen dan berkata. Berani bertanya apakah yang mulia adalah dekan Akademi Lingqiao. Begitu lelaki tua itu membuka mulutnya, semua orang termasuk Guoran terkejut. Meskipun dia tidak mengenal Akademi Lingqiao, sebagai akademi tertua di sembilan langit dan sepuluh bumi, semua orang pernah mendengar nama ini. Malu, anak itu hanyalah dekan dari cabang ketujuh Akademi Lingqiao, jadi aku tidak boleh dipanggil seperti itu oleh dekan. Long Chen sedikit melipat tinjunya. Bahkan jika dia adalah dekan cabang, statusnya dihormati, dan itu tidak sebanding dengan Akademi Tianlong Senjia kami. Sue Yifan, orang ini sopan, dan saya telah menyinggung banyak orang sebelumnya, mohon maafkan saya. Orang tua itu bertanya pada Long Chen dari nomor registrasinya melihat hadiah itu ternyata adalah hadiah dari generasi yang sama. Long Chen tertegun sejenak, tetapi dia tidak menyangka bahwa dekan itu ramah dan bersahabat, tetapi murid-muridnya begitu sombong dan mendominasi, yang tidak dapat dipahami. Long Chen membalas hormat dan berkata, Tuan Dekan sangat sopan, Long Chen mendengar bahwa wilayah Bintang Moruo sedang dalam krisis kali ini, dan ingat bahwa seorang teman lama berada di wilayah Bintang Moruo, dan datang ke sini untuk membantu. Baru saat itulah si Eikian Kian tahu bahwa Long Chen ada di sini untuk menyelamatkannya. Dia tidak tahu bahwa Guoran ada di sini sebelumnya, jadi dia tidak bisa menahan perasaan tergerak. Long Chen melanjutkan, Saya tidak menyangka bahwa salah satu saudara laki-laki saya juga ada di sini, jadi saya memiliki keberanian untuk mengunjungi gelombang tetapi saya tidak menyangka Akademi Tianlong Senjia begitu kuat, dan ada musuh yang kuat di luar, tapi saya tidak gugup sama sekali, dan pertarungan di daratan sangat menyenangkan. Kekhawatiran saya berlebihan, ras manusia memiliki semangat juang yang kuat. Jadi, saya harap saya bisa membawa pergi saudara-saudara dan teman-teman saya. Bagaimanapun, kamu sangat kuat, jadi tidak ada kekurangan orang-orang ini. Petik 2 Selama Anda tidak bodoh, Anda bisa mendengar sarkasme di mulut Long Chen. Dunia luar sudah seperti ini, kenapa masih berjuang di dalam hati? Kamu membunuh orang-orang kami, mengapa kamu membiarkanmu pergi? Akademi yang menurun telah direduksi menjadi kekuatan kelas 3, apa yang membuatmu sombong? Anda tidak dapat mengambil siapapun hari ini, dan Anda harus menjaga diri sendiri. Seorang pria tua berteriak dengan marah. Udeng tua, tutup mulut untukku, bajingan macam apa kamu, dan kamu memenuhi syarat untuk berbicara dengan bosku. Saya telah menahan Anda untuk waktu yang lama, dan kemudian berbunyi bip, saya akan langsung meretas Anda sampai mati. Long Chen tidak berbicara, Guoran menunjuk pria tua itu, dia mengutuk dengan angkuh. Kamu, pria tua itu sangat marah. Cukup, Ini akhir dari masalah, Din Long Chen, jika kamu tidak menyukainya, mengapa tidak mengundangnya ke Akademi? Sui Yifan memandang Long Chen dan membuat undangan. Apakah itu perlu? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tentu saja ada. Sui Yifan tersenyum. Senyumnya mengandung kebijaksanaan yang tidak bisa dipahami, yang membuat orang merasa tak terduga dan mendalam. Bahkan Long Chen pun dibuat penasaran. Itu pelecehan. Pada akhirnya, Long Chen tidak menolak. Dia juga ingin melihat obat apa yang dijual dekan tua di labu. Dia kemudian memasuki Akademi Tianlong Senjia bersama Guoran dan lainnya. Bab 3579, Asal Usul Kedua Rumah Sakit Kota Tianlong adalah kota negara bagian dari domain Tianlong, dan seluruh domain Tianlong hanya dapat bertahan di bawah perlindungan Akademi Tianlong Senjia. Akademi Tianlong Senjia adalah salah satu dari delapan kekuatan teratas di wilayah Bintang Moruo, dan dalam hal kekuatan, itu adalah yang pertama dari delapan kekuatan. Namun, Akademi Tianlong Senjia bukanlah yang pertama berbicara di wilayah Bintang Moruo, karena Akademi tidak suka menonjol, tetapi hanya membantu kekuatan lain dan melawan musuh bersama. Dan Akademi Tianlong Senjia bukanlah sistem terpusat, dan kata-kata dekan bukanlah otoritas mutlak. Kekuatan pengambilan keputusan yang sebenarnya terletak pada para tetua dari 12 Kongres. Setiap kali ada keputusan besar, itu dipimpin oleh dekan, dan para penatua dewan memberikan suara. Dekan hanya memiliki dua kali lipat suara. Oleh karena itu, meski dekan datang sendiri, masih ada sesepuh yang berani angkat bicara dan sengaja mengincar longchen. Bukannya dia tidak menganggap serius dekan, tetapi Akademi Tianlong Senjia adalah sistem ini, dan semua orang memilikinya. Kuan mengemukakan keraguannya sendiri, bahkan di hadapan dekan. Namun, dekan mengundang longchen untuk masuk Akademi Tianlong Senjia. Mereka tidak keberatan. Mereka merasa bahwa sekali longchen memasuki Akademi Tianlong Senjia, dia tidak akan pernah mau keluar. Sui Yifan adalah dekan, tapi dia tidak memiliki aura dekan. Dia seperti sesepuh biasa, berjalan berdampingan dengan longchen, menceritakan sejarah kota Tianlong kepada longchen sepanjang jalan. Untuk menerima kesopanan seperti itu, ini membuat longchen merasa tersanjung. Sui Yifan tidak menganggap longchen sebagai junior, dan selalu menyebutnya sebagai din longchen, yang berarti keduanya setara. Guoran mengikuti di belakang longchen dan menyaksikan banyak orang memandang longchen dengan ngeri. Dia memiliki ekspresi bangga di wajahnya, dan dia merasa menjadi rubah dan harimau. Dia suka perasaan seperti ini. Dia tidak perlu bekerja keras sendiri. Akademi Armor Dewa Naga Berjalan melalui kota Tianlong, sebuah portal besar muncul di depan, dengan enam karakter pernis emas besar tertulis di pelakat. Fonnya kuno dan kikuk, kuat dan kuat, guratannya koheren sekaligus, dan ritmenya terus-menerus. Sepertinya langit dan bumi semuanya dikompresi dalam enam karakter ini. Melihat longchen menatap enam kata ini dengan linglung, Sue Yifan tersenyum tipis dan berkata, apakah kamu familiar? Mungkinkah? Longchen terkejut. Kata ini ditulis oleh orang yang sama dengan disciple gai dan sepada loh batu di depan Akademi Lingqiao. Faktanya, Akademi Tianlong Senjia adalah cabang dari Akademi Lingqiao. Sue Yifan berkata sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata dekan tua, tidak hanya longchen yang terkejut, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik yang mengikuti di belakang juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Kerajaan telah mendengar tentang ini. Itulah mengapa din longchen ada di sini. Aku tidak berani mengabaikanmu. Untungnya, Anda adalah dekan cabang. Jika Anda adalah dekan rumah sakit utama, saya akan dapat bertemu dengan Anda sebagai seorang junior. Sue Yifan tertawa. Longchen tidak pernah membayangkan bahwa Akademi Tianlong Senjia tidak akan memiliki hubungan yang begitu besar dengan Akademi Lingqiao. Tuan Din, bagaimana Anda mengenali identitas saya? Longchen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Masuk akal bahwa ketika dia datang ke Xiantian, Moruo Starfield sudah ditutup. Biasanya, dia seharusnya tidak tahu tentang Longchen. Hal itu benar. Sebagai dekan, tidak baik tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Ketika Anda menjadi tua, Anda tidak dapat mengontrol banyak hal. Saya suka bertanya dari timur dan barat. Aku masih tahu sedikit gosip. Sue Yifan berkata sambil tersenyum. Longchen tertegun sejenak. Dekan mungkin tidak sederhana. Beritanya sangat terinformasi. Pasti ada saluran khusus. Dalam keadaan normal, urusannya di Chaos Singhai tidak akan tersebar di sini sama sekali. Dengan kata lain, dekan ini harus memiliki cara khusus untuk berkomunikasi dengan dunia luar, dan Moruo Starfield sebenarnya bukanlah tempat mati. Dekan Longchen, tolong. Sue Yifan memberi isyarat, Longchen sopan, dan berjalan ke Akademi berdampingan dengan Sue Yifan. Begitu dia memasuki Akademi, dia melihat banyak orang memandang Longchen, kebanyakan dari mereka memelototi Longchen, sangat tidak ramah. Jelas, sebelum datang ke sini, seseorang telah mengungkapkan apa yang terjadi pada penghalang itu kepada orang-orang di Akademi. Menghadapi tatapan orang-orang ini, Longchen terlalu malas untuk memperhatikan, sementara Guoran langsung mengangkat pantatnya ke orang tua di grup dengan ekspresi menghina di wajahnya. Jelas, orang-orang ini adalah orang-orang yang menindas Guoran, dan saat ini Guoran mulai melawan. Orang-orang ini tidak berani lancang di depan dekan. Ketika mereka melihat dekan, mereka harus memberi hormat, sementara Guoran melambaikan tangannya ke belakang, seolah-olah orang lain sedang memberi hormat, membuat gigi banyak orang gatal. Longchen mengabaikan tatapan sekelompok orang ini, tetapi melihat bangunan di sini. Longchen belum pernah melihat sekte yang terbuat dari baja, dan bahkan ubin lantainya terbuat dari baja. Seluruh sekte terbuat dari baja. Penuh napas berat. Sambil berjalan, tatapan tajam tiba-tiba menarik perhatian Longchen. Longchen mengikuti pandangannya dan menemukan bahwa pemilik tatapan itu adalah seorang wanita. Ada binatang buas yang tidak aktif, yang membawa banyak tekanan pada Longchen. Wanita ini memiliki tubuh yang ramping, bahkan setengah kepala lebih tinggi dari rata-rata pria, tetapi tubuhnya proporsional, bahunya sedikit lebih lebar, dan dia mengenakan pakaian perang yang pas, yang menarik busur bergerak. Meskipun orang ini tidak terlalu cantik, dia memancarkan rasa yang liar. Bos, orang ini adalah Sieliuer, satu-satunya wanita di antara empat pahlawan Tianlong. Apakah Anda melihat sosoknya? Apakah dia terlihat seperti Sister Ruan? Guoran berbisik pada Longchen. Memang terlihat agak mirip, dan yang kokoh lebih mirip. Longchen mengangguk dan berkata, Liu Ruan juga tinggi dan tinggi, dia yang tertinggi di antara para gadis, tapi Sieliuer ini bangga, dan Liu Ruan dingin dan sombong di tulangnya, keduanya temperamen gelombang masih ada perbedaan besar. Orang ini adalah musuh bebuyutanku. Saya telah banyak menderita darinya. Bos, kamu ingin membalaskan dendamku, kata Guoran. Kamu tidak bisa melaporkannya sendiri. Aku tidak bisa membunuhnya untuk balas dendam. Maksud saya, Anda menariknya terlebih dahulu, membuatnya menyerah pada Anda, dan kemudian mencampakannya. Persetan, kamu datang ke Akademi Tianlong Senjia untuk mempelajari hal-hal ini. Longchen berkata dengan marah. Jangan, aku terpesona, kamu tidak bisa menamparkan wajahku. Guoran buru-buru berkata, apa yang kamu banggakan? Pada awalnya, dia memandang rendah saya dan menekan saya di mana-mana. Ketika saya melihat penampilannya yang arogan, saya marah. Saya hanya berkata, apa-apaan? Jika Anda bertemu bos saya, Anda akan segera ditaklukkan. Tidak ada wanita di dunia ini yang bisa menolak persona bos saya. Dengan penampilan Anda, di sisi bos saya, hanya cocok untuk menjadi sepatu pelayan binatu yang bersinar. Kata Guoran. Mencabik cabiku, Longchen berkata dengan marah. Kuncinya adalah saya tidak bisa mengalahkan mereka lagi saat itu, jadi tidak ada kata-kata kejam lainnya. Lihat, dia melihatmu dengan jijik sekarang, bos, bisakah kamu menahannya? Guoran mengipasi api. Ayolah, aku menyadari bahwa aku membuat kesalahan dengan datang ke sini. Perlakukan saya seperti saya belum pernah ke sini sebelumnya, dan saya akan pergi sebentar lagi. Longchen berkata tanpa berkata-kata. Guoran sedang terburu-buru. Dia hendak berbicara ketika tiba-tiba jalan di depan diblokir oleh sekelompok orang tua. Itu para tetua dewan. Guoran buru-buru menahan senyumnya dan mengingatkan dengan suara rendah bahwa sekelompok orang ini benar-benar menghalangi jalan dekan, dan mereka semua terlihat buruk. Bab 3580, Niat Baik Dekan Tua Kelompok orang ini semuanya orang tua, semuanya sangat tua, terutama empat orang tua di kepala, semuanya sedikit gemetar, dan sepertinya mereka bisa jatuh kapan saja. Yuan masa hidup empat orang ini mendekati batas, dan mereka dapat kembali ke barat kapan saja. Mereka tidak bisa membuka mata, tetapi mereka menarik wajah-wajah tua dan menghalangi jalan Longchen. Tuan Din, orang ini adalah murid dari Akademi Armor Dewa Naga Surgawi saya, tetapi Anda membelanya seperti ini, haruskah Anda memberikan penjelasan kepada semua orang? Seorang lelaki tua berteriak dengan dingin. Meski pria ini sudah tua, dia masih penuh amarah, dan kata-katanya mengandung keagungan yang tidak bisa ditolak. Menjelaskan, lalu aku harus menunggu sampai aku selesai. Itu tidak sekarang. Sue Yifan tidak marah atas intersepsi orang-orang tua ini, dia sedikit tersenyum. Seorang tamu, bisakah seorang pembunuh dianggap sebagai tamu? Seorang lelaki tua lainnya mencibir, dengan nada ketidakpuasan, seolah-olah dia tidak menganggap Sue Yifan, dekan, di matanya. Guoran hanya bisa memarahi, kamu orang tua, siapa pembunuhnya? Anda sebaiknya berbicara dengan sopan, masing-masing dengan tongkat, mengapa, apakah Anda benar-benar mengira Anda adalah hidangan? Percaya atau tidak, saya membuat marah bos saya dan membuat Anda menendang kaki Anda, menutupinya dengan kain, menangis, dan mengubur tanah. Petik 2. Guoran saat ini bisa dikatakan berani. Selama Longchen ada, dia tidak tahu apa yang harus ditakuti. Berani dan jahat, berani melakukan yang berikut. Omelan Guoran membuat marah banyak orang sekaligus. Anda harus tahu bahwa keempat lelaki tua itu lebih senior daripada dekan. Awalnya, orang-orang ini tidak terlalu menyukai Guoran, karena Guoran bukan penduduk asli. Meskipun Guoran sendiri mengatakan bahwa dia adalah seorang ascender, tidak banyak ascender di medan bintang Moruo. Oleh karena itu, orang selalu memperlakukan Guoran. Ada keraguan. Meskipun bakat Guoran luar biasa, dia ditekan di mana-mana. Faktanya, ini adalah persetujuan dari para eksekutif tingkat tinggi ini. Mereka tidak memandang rendah akar rumput Guoran. Guoran tumbuh terlalu cepat, bukankah sepertinya semua orang idiot? Persetan, apa maksudmu dengan melakukan kejahatan berikut? Siapa berikutnya? Siapa yang teratas? Anda semua setengah terkubur, apa yang Anda banggakan? Saya tidak memiliki kemampuan untuk mengambil rambut, saya tidak melihat Anda ketika saya pergi berperang untuk membunuh musuh. Anda adalah yang terbaik di sarang, dan Anda memiliki kemampuan yang luar biasa. Mengapa Anda tidak pergi ke memadamkan agresi asing dan membantu Moruo Star Teritori melewati krisis? Guoran berkata dengan jijik. Selama lebih dari setahun di Moruo Star Teritori, Guoran berhati-hati dan biasanya tidak berani banyak bicara, karena takut salah mengucapkan setengah kalimat dan tertangkap. Tidak apa-apa sekarang, dengan Longchen mendukungnya, tidak ada yang takut, melampiaskan emosi yang telah lama ditahan, tidak ada yang memperhatikan. Seseorang. Keempat lelaki tua itu sangat marah dan gemetar karena marah. Semuanya mundur, jika ada sesuatu, saya akan membicarakannya setelah saya selesai. Siapapun yang berani menghentikannya, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Sue Yifan tiba-tiba berteriak dengan dingin. Minuman dingin Sue Yifan membuat semua orang terpana, terutama orang tua. Sue Yifan dalam kesan mereka selalu baik dan menyenangkan. Wajah Sue Yifan dingin, dan orang-orang ini tiba-tiba terdiam. Mereka ketakutan, melihat Sue Yifan datang, mereka segera menyingkir. Longchen bahkan tidak melihat kelompok orang ini, jadi dia berjalan berdampingan dengan Sue Yifan. Guoran memandang sekelompok lelaki tua dengan senyum menghina dan mengikuti di belakang Longchen. Sye Kian Kian, Tuhu dan yang lainnya awalnya mengikuti di belakang Longchen, tetapi saat ini mereka semua secara sadar berhenti karena olah dekan ada di depan mereka, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk. Mereka berhenti dan segera merasakan mata pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke arah mereka, dan tiba-tiba kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Sekarang mereka hanya bisa berpura-pura tidak terlihat dan menunggu Longchen di pintu masuk aula utama. Sekelompok tiga orang memasuki aula, dan tidak ada yang menghentikan mereka. Di aula kosong, ketiganya duduk bersila, dan Guoran duduk dengan jujur di samping Longchen. Sue Yifan memandang Guoran, Guoran sedikit berbulu, dan buru-buru berkata, Tuan Dekan, Anda tidak perlu menahan saya, saya pasti akan mengikuti bos saya. Sayang sekali, sayang sekali, Sue Yifan menghela nafas. Sayang sekali, Guoran mau tidak mau bertanya. Jika Din Longchen datang terlambat satu atau dua tahun, Akademi Tianlong Senjia saya juga harus bisa menghasilkan pahlawan. Sue Yifan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi menyesal. Longchen tercengang dan berkata, senior awalnya ingin menjadikan Guoran pemimpin Akademi Tianlong Senjia. Guoran juga tertegun, reaksinya jelas tidak secepat reaksi Longchen, dan dia memandang Sue Yifan dengan bingung. Sue Yifan berkata dengan senyum masam, saya melihat Guoran pada hari pertama dia datang ke sini. Anak ini berbakat dan cerdas, dengan pemahaman yang luar biasa. Dia suka mengambil kemiringan pada pedang. Dia berpikir bahwa pendahulunya tidak berani memikirkannya, dan dia memiliki potensi yang tidak terbatas. Tuan Din, Anda tidak akan mengatakan itu karena bos saya ada di sini. Saya merasa bahwa saya berada di Akademi Tianlong Senjia. Nenek saya tidak mencium saya, dan paman saya tidak mencintai saya. Dari atas ke bawah, tidak ada yang tidak menargetkan saya. Jika bukan karena kakak senior Sye Kian Kian merawat saya, saya tidak tahu berapa kali saya akan ditipu sampai mati. Anda sangat menghargai saya, mengapa Anda tidak mempromosikan saya? tanya Guoran. Sue Yifan menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi Long Chen membuka mulutnya dan berkata, surga akan mengirimkan tanggung jawab besar kepada orang-orang, dan mereka harus terlebih dahulu menderita keinginan mereka, melatih otot dan tulang mereka, dan membuat tubuh mereka kelaparan dan kulit yang kuat tidak dibudidayakan, tetapi meledak setelah represi tanpa akhir. Para senior dianggap bermaksud baik, saya akan menggantikan Guoran, terima kasih. Ketika Long Chen melihat lelaki tua itu, dia merasa lelaki tua itu harus menjadi orang yang sangat bijak, jadi Long Chen tidak meragukan kata-katanya. Aku terkejut sebelumnya, Guoran sangat berbakat, bagaimana mungkin dia tidak memiliki keangkuhan sebagai orang yang kuat. Begitu banyak orang menggertakmu gelombang menindasmu dan melakukan hal-hal buruk untukmu di belakangmu, tetapi kamu menahan diri, tidak pernah menolak, aku telah menunggu hari ketika kamu meledak. Baru setelah kedatangan Dekan Long Chen saya mengerti bahwa meskipun anda kuat, keterikatan anda terlalu kuat. Anda tidak pernah berpikir untuk menjadi orang kuat yang dapat berdiri sendiri, dan anda tidak pernah berpikir untuk melindungi orang lain dari angin dan hujan. Sue Yifan menatap Guoran dengan tatapan menyesal. Guoran tercengang, dan kemudian dia menyadari bahwa Dekan telah mengawasinya secara diam-diam sepanjang waktu. Sekarang saya memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya ada beberapa kali dia hampir mati, entah kenapa, beruntung, dan lolos dari malapetaka. Ternyata itu bukan keberuntungan, tapi Dekan membantunya secara diam-diam. Tuan Din, maaf, Guoran telah mengecewakan anda. Terima kasih telah menyelamatkan hidup anda. Guoran juga orang yang memiliki keluhan yang jelas. Sebagai rasa terima kasih, dia dengan hormat bersujud kepada Dekan tua. Itu bukan salahku, tapi bosku terlalu kuat. Dengan dia, saya tidak pernah khawatir tentang hal lain. Dalam hidup saya, saya tidak memiliki tujuan yang tinggi. Cita-cita saya adalah mengikuti bos dan berpura-pura menjadi kekuatan. Bos berpura-pura besar, dan saya bisa berpura-pura kecil. Guoran berkata tanpa tersipu atau terengah-engah. Kata-kata Guoran membuat Dekan tua itu sangat bahagia, dan dia tidak bisa menahan tawa dan tangis. Suwe Yifan telah memperhatikan orang-orang sepanjang hidupku, dan aku tidak pernah menyimpang. Ketika saya semakin tua, saya akan melihat anak Anda lebih besar dari saya juga berharap Anda bisa menjadi pahlawan seperti Siaguhong dan membimbing wilayah bintang Moruo di jalan yang benar. Sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Petik 2 Siaguhong Apakah Anda berbicara tentang kakak Siaguhong, Raja Siah? Longchen tertegun dan bertanya dengan tergesa-gesa. Terima kasih telah menonton!